Abu Nawas duduk sendirian di sudut sebuah kafe yang ramai. Dia memperhatikan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing, sementara dia sendiri merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang pedagang kaya yang duduk di meja seberangnya, dikelilingi oleh kemewahan dan kebahagiaan palsu. Abu Nawas merasa tidak enak. Meskipun hidupnya sederhana, dia merasa lebih kaya dari pedagang itu karena memiliki kedamaian batin. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan seorang pemuda miskin di jalan. Pemuda itu terlihat lapar dan kelahan. Abu Nawas bertanya kepadanya apa yang membuatnya begitu sedih. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak punya pekerjaan dan keluarganya terancam kelaparan. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum licik. Dia punya rencana. Abu Nawas segera mendatangi pedagang kaya yang telah ia lihat sebelumnya di kafe. Dengan wajah serius, dia berkata bahwa dia mewakili hari pembalasan, dan bahwa pedagang itu harus memberikan setengah dari kekayaannya kepada orang miskin, jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Pedagang kaya itu tertawa mendengar ancaman Abu Nawas. Dia merasa tidak takut pada ancaman itu. Namun, Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Dia kembali ke pemuda miskin dan memberinya uang yang cukup untuk bertahan beberapa hari. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedagang kaya itu tiba-tiba jatuh miskin. Usahanya bangkrut, dan segala yang dia miliki lenyap dalam sekejap. Dia menjadi putus asa dan meratapi nasibnya. Sementara itu, pemuda miskin yang telah dibantu oleh Abu Nawas, berangsur-angsur mendapat pekerjaan dan kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Pedagang kaya itu menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah pembalasan atas keserakahannya dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Dia merasa menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Dari situlah dia mulai belajar untuk menjadi lebih baik dan mulai memberikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam cerita ini, Abu Nawas tidak hanya berperan sebagai tokoh yang menghibur dengan kecerdasan dan kelicikan, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi dan kebaikan hati. Dan dia menggunakan hari pembalasan sebagai sarana untuk membawa kesadaran kepada orang yang serakah tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Abu Nawas dan Orang Kaya Pelit Di sebuah kota di pinggiran timur, hiduplah seorang pedagang kaya yang terkenal akan kekikirannya. Hartanya melimpah ruah, tetapi dia tidak pernah berbagi dengan siapapun. Setiap hari, pedagang kaya itu hanya berpikir tentang cara untuk mengumpulkan lebih banyak kekayaan untuk dirinya sendiri. Namun, kekikirannya itu tidak luput dari pandangan Abu Nawas. Abu Nawas, seorang yang cerdas dan penuh akal, seringkali mengamati perilaku pedagang kaya itu dari kejauhan. Salah satu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajaknya bicara. Dengan senyum lebar, Abu Nawas mendekati pedagang kaya tersebut. Duka apa yang membuat wajahmu terlihat begitu suram, hai pedagang yang kaya, tanya Abu Nawas dengan ramah. Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan pandangan sinis. Apa urusanmu dengan kehidupanku, Abu Nawas, katanya dingin. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jawab Abu Nawas dengan rendah hati. Apakah kamu tidak merasa bersyukur atas kekayaan yang dimiliki? Kenapa aku harus bersyukur? Kekayaan ini hasil dari kerja kerasku sendiri, seru pedagang kaya itu dengan bangga. Abu Nawas menganggup paham. Benar, kekayaan itu hasil dari kerja kerasmu. Tapi bukankah kekayaan itu juga memberimu kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain? Pedagang kaya itu tertawa terbahak-bahak. Berbagi? Untuk apa? Kekayaan harus dijaga agar tidak habis. Mendengar kata-kata pedagang kaya itu, Abu Nawas tersenyum penuh makna. Tentu saja, kekayaan harus dijaga. Tetapi, apakah kamu tidak takut bahwa kekayaanmu akan sia-sia jika tidak pernah kamu bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Pedagang kaya itu menggelengkan kepala dengan keras. Aku tidak peduli. Hartaku adalah milikku, dan aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Mendengar ketikiran pedagang kaya itu, Abu Nawas punya ide. Dia berpura-pura pergi, tetapi sebelum benar-benar pergi, dia menjatuhkan kantong kecil di dekat meja pedagang kaya itu. Apa ini? Tanya pedagang kaya itu, meraih kantong itu. Apa yang kamu lihat di dalamnya? Tanya Abu Nawas dengan senyum misterius. Pedagang kaya itu membuka kantong itu dan kaget melihat isinya berupa batu kecil. Ini apa? Tanyanya bingung. Abu Nawas tertawa kecil. Itu adalah batu berharga. Tapi hanya orang yang tahu arti sebenarnya dari kekayaan yang bisa melihatnya. Semoga kamu bisa memahami pesan dari batu ini. Pedagang kaya itu bingung dengan kata-kata Abu Nawas, tetapi dia menyimpan batu itu dengan hati-hati. Perlahan tapi pasti, ia mulai mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. Dia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki seseorang, tetapi seberapa banyak yang bisa dibagikan. Dari hari itu, pedagang kaya itu mulai membuka hatinya dan mulai berbagi kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekikiran, tetapi dalam kedermawanan dan kebaikan hati. Dan di belakang semua itu, Abu Nawas tersenyum, tahu bahwa dia telah berhasil menginspirasi perubahan dalam hati pedagang kaya itu. Abu Nawas dan Gadis Cantik Di tengah kota Basra yang ramai, terdapat seorang gadis cantik bernama Laila. Laila adalah anak tunggal seorang pedagang kaya yang memiliki toko barang-barang mewah. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan berbakat. Namun, Laila merasa kesepian karena jarang memiliki teman. Kebanyakan orang hanya tertarik padanya karena kekayaan dan kecantikannya, bukan karena siapa dia sebenarnya. Sementara itu, Abu Nawas, seorang tokoh kocak dan cerdas, telah mendengar tentang Laila. Dia penasaran dengan cerita tentang kecantikan dan kebijaksanaan gadis itu. Karena itu, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi toko ayah Laila. Ketika Abu Nawas tiba di toko, dia melihat Laila sibuk mengatur barang-barang di toko. Dia terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Laila. Tanpa ragu, Abu Nawas mendekati Laila dengan senyum ramah. Halo, Laila. Nama saya Abu Nawas, kata Abu Nawas dengan ramah. Laila tersenyum sopan. Halo, Abu Nawas. Apakah saya bisa membantu Anda? Abu Nawas tersenyum licik. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan bantuan apapun. Saya hanya ingin mengagumi kecantikan dan kecerdasan Anda. Laila merasa sedikit malu oleh pujian Abu Nawas. Tidak ada yang pernah memuji dia seperti itu sebelumnya. Namun, dia juga merasa senang mendapat perhatian yang tulus. Abu Nawas dan Laila pun mulai berbicara, dan mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan Laila merasa sangat nyaman dengan Abu Nawas. Seiring waktu berlalu, persahabatan mereka semakin erat. Laila menemukan bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat lucu, cerdas, dan juga peduli. Tapi, Abu Nawas, di sisi lain, merasa bahwa Laila adalah gadis yang istimewa dengan hati yang baik dan kecerdasan yang luar biasa. Suatu hari, Laila mendapati dirinya dalam masalah. Ayahnya jatuh sakit, dan toko mereka mengalami kesulitan keuangan. Laila bingung tentang apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Abu Nawas datang untuk membantu. Dengarkan, Laila. Aku punya rencana, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Abu Nawas kemudian mengatur rencana yang cerdik untuk menyelamatkan toko Laila dari kebangkrutan. Dengan bantuan Abu Nawas, toko Laila kembali sukses, dan ayah Laila sembuh dari penyakitnya. Laila sangat bersyukur atas bantuan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan tidak seberapa jika tidak ada teman yang dapat diandalkan. Laila dan Abu Nawas terus bersahabat dan berbagi cerita-cerita lucu bersama-sama, menciptakan kenangan yang indah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam Laila, Abu Nawas menemukan teman sejati, dan dalam Abu Nawas, Laila menemukan sahabat yang setia dan penuh kecerdasan. Abu Nawas dan Raja yang Bijaksana Di zaman yang lalu, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil. Raja tersebut terkenal akan kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara-perkara yang sulit, dan rakyatnya sangat menghormatinya. Namun, dibalik kesuksesannya, raja itu sering merasa kesepian karena tidak memiliki seorang sahabat yang bisa diajak berbagi pikiran. Abu Nawas, seorang tokoh yang cerdas dan kocak, seringkali menjadi hiburan bagi rakyat kerajaan tersebut. Meskipun tingkah lakunya seringkali kocak, Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan seringkali memberikan nasihat yang bijaksana kepada siapapun yang membutuhkannya. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan sayembara untuk mencari seorang sahabat yang bijaksana dan cerdas. Orang yang bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang diajukan raja akan menjadi sahabat dekatnya. Banyak orang yang mencoba menyelesaikan tantangan raja, tetapi satu pun dari mereka tidak berhasil. Abu Nawas, yang selalu ingin menghibur raja dengan kecerdasannya, mendengar tentang sayembara tersebut. Dia yakin bahwa dia bisa menjadi sahabat yang bijaksana bagi raja. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas menghadap raja. Demi kebijaksanaanmu yang besar, wahai raja, kata Abu Nawas dengan penuh hormat. Izinkanlah hamba untuk mencoba menyelesaikan tantanganmu. Raja yang bijaksana tertawa lembut. Baiklah, Abu Nawas. Aku memberimu kesempatan. Raja kemudian menghadapkan sebuah masalah yang rumit kepada Abu Nawas. Masalah itu memang sulit, tetapi Abu Nawas tidak panik. Dengan tenang, dia memikirkan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengemukakan solusinya dengan percaya diri. Raja terkejut. Solusi yang diajukan Abu Nawas adalah solusi yang tidak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya, dan solusi itu memang sempurna. Dengan kebijaksanaanmu yang besar, Abu Nawas, kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah sahabat yang bijaksana bagi saya, kata Raja dengan senyum. Mulai hari ini, kamu akan menjadi sahabat dekatku. Abu Nawas merasa sangat bahagia. Dia tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga mendapatkan kehormatan yang besar untuk menjadi sahabat seorang Raja yang bijaksana. Sejak saat itu, Abu Nawas dan Raja itu menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka seringkali berbagi pikiran dan solusi untuk memecahkan masalah yang sulit, dan kerajaan pun semakin makmur dan damai di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari Raja dan kecerdasan Abu Nawas. Dalam persahabatan mereka, mereka menemukan dukungan dan kebijaksanaan yang saling melengkapi. Abu Nawas dan uang palsu Di sebuah pasar yang ramai di sebuah kota kecil, Abu Nawas duduk di bawah pohon, mengamati orang-orang yang sibuk bertransaksi. Tiba-tiba, sebuah ide jahil muncul dalam pikirannya. Dia ingin membuat lelucon tentang uang palsu. Abu Nawas pun membuat selembar uang palsu dengan sangat cermat. Uang palsu itu terlihat persis seperti uang sungguhan, kecuali jika dilihat dengan sangat teliti. Dengan senyum kocak di wajahnya, dia mengunjungi beberapa toko di pasar tersebut. Di setiap toko yang dia kunjungi, Abu Nawas membeli barang-barang kecil dengan memberikan uang palsu yang telah dia buat. Pemilik toko tidak curiga karena uang itu terlihat sangat asli. Namun, ketika mereka mencoba menggunakan uang itu untuk bertransaksi di tempat lain, mereka baru menyadari bahwa itu adalah uang palsu. Kabar tentang uang palsu pun cepat menyebar di pasar. Semua orang menjadi waspada dan mencoba memeriksa uang mereka dengan teliti sebelum menerima pembayaran. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang membuat uang palsu itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke pasar lagi, kali ini dengan membawa sekeranjang buah-buahan yang dia beli dengan uang sungguhan. Dia duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini dia diam-diam menunggu reaksi orang-orang terhadap uang palsu yang telah dia sebarkan. Beberapa saat kemudian, seorang penjual buah mendekatinya dengan wajah marah. Kau, kaulah yang membuat uang palsu dan menyebarkannya di pasar ini, seru penjual buah itu dengan gemas. Abu Nawas pura-pura terkejut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan berbohong. Orang-orang di pasar sudah tahu semuanya, seru penjual buah itu lagi. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, kau menang. Aku yang membuat uang palsu itu. Penjual buah itu memandang Abu Nawas dengan tajam. Mengapa kau melakukannya? Apa yang kau dapatkan dari itu? Abu Nawas berhenti tertawa dan menjadi serius. Aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang di pasar ini betapa mudahnya bisa dikelebui dengan uang palsu. Kalian semua harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Selain itu, ini juga hanya untuk bersenang-senang. Meskipun beberapa orang di pasar tidak senang dengan lelucon Abu Nawas, banyak dari mereka yang menghargai pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian tersebut. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi uang palsu dan tidak mudah percaya begitu saja pada uang yang mereka terima. Dan sejak hari itu, pasar menjadi lebih waspada dan lebih cerdas dalam melakukan transaksi keuangan berkat lelucon Abu Nawas tentang uang palsu. Abu Nawas dan Penjual Daging Di sebuah pasar yang ramai di kota Basra, hiduplah seorang penjual daging yang terkenal akan kejujurannya. Setiap hari, dia dengan cermat menimbang daging yang dijualnya, memberikan harga yang adil kepada pelanggannya, dan selalu memastikan kualitas dagingnya tetap terjaga. Namun, suatu hari, penjual daging itu mendapat masalah yang membuatnya sangat cemas. Saat dia hendak membuka tokonya pada suatu pagi, dia menemukan bahwa daging yang dia beli semalam telah hilang. Penjual daging itu panik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana dia bisa menjual daging jika tidak ada daging di tokonya. Sementara itu, Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan situasi yang tidak biasa, lewat di depan toko penjual daging tersebut. Dia melihat penjual daging itu dalam kepanikan dan memutuskan untuk membantunya dengan caranya yang khas. Abu Nawas mendekati penjual daging itu dengan senyum lebar. Apa yang terjadi, saudaraku? Mengapa kamu terlihat sangat gelisah? Tanyanya. Penjual daging itu menceritakan semua masalahnya kepada Abu Nawas. Dia tidak tahu harus bagaimana karena dagingnya hilang dan dia tidak punya cukup uang untuk membeli daging baru. Abu Nawas memikirkan solusi yang cerdik. Jangan khawatir, saudaraku. Saya punya ide, katanya tiba-tiba. Apa pendapatmu jika kita membuat daging palsu untuk sementara waktu? Penjual daging itu terkejut. Daging palsu? Bagaimana mungkin? Abu Nawas menjelaskan rencananya dengan cepat. Dia mengambil sepotong kayu dan membentuknya menjadi bentuk yang mirip dengan daging. Kemudian, dia memberi warna dan tekstur yang mirip dengan daging asli. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membuat beberapa potong daging palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Ketika pasar mulai ramai, Abu Nawas membantu penjual daging itu dengan memperkenalkan daging palsu mereka kepada pembeli. Mereka menjelaskan dengan cerdas bahwa ini adalah daging istimewa yang baru saja tiba dari luar kota dan sangat langka. Pembeli pun tertarik, dan mereka mulai membeli daging palsu tersebut. Keberhasilan mereka dalam menjual daging palsu membuat penjual daging itu sangat lega. Dia bisa mempertahankan bisnisnya dan tetap memberikan layanan kepada pelanggannya. Setelah pasar sepi, Abu Nawas tersenyum puas. Kita harus mengungkapkan kebenaran kepada pembeli suatu hari nanti, tetapi untuk sekarang, kita telah berhasil melewati krisis, kata Abu Nawas kepada penjual daging itu. Penjual daging itu mengangguk setuju. Terima kasih, Abu Nawas. Anda benar-benar orang yang cerdik dan baik hati. Dari hari itu, penjual daging itu selalu menghargai bantuan yang diberikan Abu Nawas. Mereka menjadi teman yang baik dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Dan kisah tentang, daging palsu, itu menjadi legenda di pasar, menginspirasi orang-orang untuk tetap tenang dan mencari solusi kreatif dalam menghadapi masalah. Abu Nawas dan Pelayan Cerdas Di istana kerajaan yang megah, Abu Nawas seringkali menjadi sumber hiburan bagi raja dan penghuni istana lainnya. Namun, dibalik kelucuannya, Abu Nawas juga terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Salah satu orang yang sangat mengagumi kecerdasan Abu Nawas adalah seorang pelayan istana yang setia dan cerdas bernama Ali. Ali adalah pelayan yang memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami situasi dengan cepat. Dia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan dengan penuh dedikasi. Setiap hari, Ali menyaksikan interaksi antara Abu Nawas dan raja dengan penuh kagum, dan dia sangat ingin belajar dari Abu Nawas. Suatu hari, ketika sedang membersihkan ruang tamu, Ali mendengar percakapan antara Abu Nawas dan raja yang sedang berlangsung di ruangan sebelah. Mereka sedang berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengelola keuangan kerajaan. Ali mendengarkan dengan seksama dan mencuri-curi pandang ke arah pintu untuk melihat ekspresi wajah mereka. Setelah diskusi selesai dan Abu Nawas pergi, Ali memasuki ruangan tempat raja berada. Dengan sopan, dia mengajukan beberapa pertanyaan cerdas tentang topik yang baru saja mereka bicarakan. Raja terkesan dengan kecerdasan dan ketertarikan Ali terhadap masalah tersebut. Ali, kamu benar-benar seorang pelayan yang cerdas. Apakah kamu ingin belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan kerajaan? Tanya raja dengan penuh hormat. Ali sangat senang mendapat kesempatan ini. Dia dengan rendah hati menerima tawaran raja untuk belajar langsung dari para ahli keuangan kerajaan. Seiring berjalannya waktu, Ali semakin mahir dalam mengelola keuangan kerajaan dan memberikan saran yang berharga kepada raja. Ketika Abu Nawas mendengar tentang prestasi Ali, dia merasa sangat bangga. Dia melihat potensi besar dalam pelayan itu dan memutuskan untuk memberikan bantuan tambahan. Abu Nawas menjadi mentor Ali, memberinya pelajaran tentang kebijaksanaan, kelicikan, dan kecerdasan. Ali menjadi semakin dihormati di istana kerajaan karena kecerdasannya yang luar biasa dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Dia dan Abu Nawas menjadi pasangan yang tak terpisahkan, saling belajar satu sama lain, dan bersama-sama memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran kerajaan. Dari kisah Ali dan Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kecerdasan tidak terbatas pada status atau posisi seseorang. Bahkan pelayan pun bisa menjadi orang yang sangat cerdas dan berharga jika diberikan kesempatan dan didorong untuk berkembang. Abu Nawas dan Pesta Palsu Suatu hari, di kota Basra, kabar tentang pesta besar yang akan diadakan oleh seorang pedagang kaya menyebar dengan cepat. Semua orang di kota itu sangat antusias dan menantikan acara tersebut, termasuk Abu Nawas. Namun, ketika hari pesta tiba, Abu Nawas tidak mendapat undangan. Tidak ingin ketinggalan kesempatan untuk bersenang-senang, Abu Nawas memutuskan untuk mengadakan pesta palsu di rumahnya sendiri. Dia bergegas mengundang semua teman dan tetangganya, memberitahu mereka bahwa pesta akan dimulai setelah matahari terbenam. Ketika para tamu tiba di rumah Abu Nawas, mereka kaget melihat bahwa pesta tersebut terdiri dari satu meja dengan makanan sederhana dan minuman yang biasa. Beberapa di antara mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum lebar. Selamat datang, teman-teman. Mari kita mulai pesta ini dengan riang gembira, seru Abu Nawas dengan semangat palsu. Meskipun awalnya para tamu merasa kecewa dan bingung dengan keadaan pesta, namun Abu Nawas dengan cepat mengambil alih suasana dengan kecerdasannya yang khas. Dia mulai menceritakan lelucon-lelucon lucu dan bermain permainan-permainan kocak yang membuat semua orang tertawa dan bersenang-senang. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan para tamu mulai menikmati pesta palsu itu meskipun awalnya mereka merasa ragu. Mereka belajar untuk menghargai sederhana dan kecerdasan Abu Nawas dalam menghibur mereka. Sementara pesta berlangsung, tiba-tiba lampu di rumah Abu Nawas mati, meninggalkan semua orang dalam kegelapan. Ketika lampu dinyalakan kembali, para tamu kaget melihat meja pesta dipenuhi dengan hidangan mewah dan minuman yang lezat, mirip dengan pesta yang diadakan oleh pedagang kaya tadi. Abu Nawas tersenyum puas melihat reaksi para tamu. Ini adalah pesta sejati yang saya janjikan kepada kalian, kata Abu Nawas dengan bangga. Para tamu tercengang dan berterima kasih kepada Abu Nawas atas kejutan yang menyenangkan itu. Mereka belajar bahwa pesta yang sebenarnya bukanlah tentang makanan mewah atau hiasan yang mahal, tetapi tentang keceriaan, kebersamaan, dan kreativitas. Dari saat itu, pesta palsu Abu Nawas menjadi pembicaraan di seluruh kota Basra. Orang-orang belajar untuk menghargai nilai-nilai sederhana dalam kehidupan dan menikmati momen-momen bersama tanpa harus bergantung pada kemewahan material. Dan Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang khas, sekali lagi berhasil menyampaikan pesan yang berharga kepada semua orang. Abu Nawas dan Gelas Kaca Di masa lalu, di kota Baghdad yang megah, hiduplah seorang yang bijaksana dan cerdik bernama Abu Nawas. Dia terkenal karena kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan juga kelucuannya yang legendaris. Salah satu kisah yang terkenal tentangnya adalah kisah tentang gelas kaca. Suatu hari, halifah Harun al-Rashid mengadakan pesta besar di istananya. Dia mengundang seluruh tokoh terkemuka dari kota tersebut, termasuk Abu Nawas. Pesta itu dihiasi dengan barang-barang mewah, termasuk gelas-gelas kaca yang indah. Semua orang terpesona oleh kemegahan dan keindahan pesta tersebut. Abu Nawas, dengan rasa ingin tahunya yang besar, mulai menyelidiki gelas-gelas kaca tersebut. Dia memeriksa setiap gelas dengan cermat, memuji keindahan dan kehalusan pembuatannya. Halifah dan para tamu lainnya senang mendengarnya memuji pesta mereka. Namun, di tengah-tengah pesta, Abu Nawas menyadari bahwa tidak ada minuman yang disajikan di dalam gelas-gelas kaca itu. Halifah dan tamu-tamu lainnya hanya minum dari gelas-gelas kristal yang lebih biasa. Abu Nawas dengan cerdiknya menyelinap ke dapur dan mengisi gelas-gelas kaca tersebut dengan air. Ketika dia kembali ke pesta, dia berkata pada Halifah dengan serius, Wahai Halifah, aku telah menemukan rahasia di balik keindahan gelas-gelas ini. Mereka memiliki kekuatan ajaib untuk memurnikan air. Coba, minumlah. Halifah dan para tamu menjadi penasaran. Mereka memandang gelas-gelas kaca itu dengan penuh kekaguman. Halifah lalu meminum air dari salah satu gelas kaca tersebut. Setelah itu, dia mengangguk penuh kagum, benar-benar luar biasa. Rasanya sangat segar dan memurnikan. Tamu-tamu yang lain segera ikut mencoba. Mereka semua memuji keajaiban gelas-gelas kaca tersebut. Abu Nawas hanya tersenyum puas, menikmati keberhasilan tipu dayanya. Halifah dan para tamu bahagia, dan pesta berlanjut dengan semangat yang tinggi. Namun, hanya Abu Nawas yang tahu bahwa keajaiban yang mereka alami hanyalah ulah kecerdasannya yang cerdik. Abu Nawas dan Tasbih Emas Di suatu pagi cerah di kota Bagdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Dia berkeliling dengan perasaan riang, menikmati kehidupan dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah toko perhiasan yang menampilkan barang-barang mewah, termasuk sebongkah Tasbih Emas yang indah. Abu Nawas, yang selalu penasaran dan suka bermain-main dengan keadaan, tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke toko itu. Dia mulai memeriksa Tasbih Emas tersebut dengan penuh perhatian. Tasbih itu bersinar terang di bawah cahaya matahari, menggoda Abu Nawas dengan keindahannya. Tanpa ragu, Abu Nawas bertanya pada pemilik toko tentang harga Tasbih Emas tersebut. Sang pemilik toko memberikan harga yang sangat tinggi, sesuai dengan kemewahannya. Namun, Abu Nawas hanya tertawa kecil. Bisakah aku mencoba Tasbih ini sebelum memutuskan untuk membelinya? Tanyanya dengan senyum cerdik. Pemilik toko setuju dengan ragu-ragu, tidak tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dia memberikan Tasbih Emas tersebut kepada Abu Nawas dengan hati-hati. Abu Nawas mulai mengelus-elus Tasbih itu dengan lembut, seolah sedang memperhatikan setiap detailnya. Kemudian, dengan cepat, dia menyembunyikan Tasbih itu di balik jubahnya dan berlari keluar dari toko. Pemilik toko, yang menyadari bahwa dia telah ditipu, mulai mengejar Abu Nawas dengan marah. Namun, Abu Nawas sudah terlalu cepat. Dia berlari melewati pasar, tertawa keras sambil memegang Tasbih Emas tersebut. Setelah melewati beberapa gang sempit, Abu Nawas akhirnya berhenti untuk menenangkan diri. Dia duduk di bawah pohon besar, mengamati Tasbih Emas yang dia curi dengan gembira. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit dan awan hitam mulai menggelapkan langit. Abu Nawas, yang terkejut, melihat sosok misterius muncul di depannya. Itu adalah malaikat penjaga surga. Mengapa kamu mencuri Tasbih Emas, tanya malaikat dengan suara yang seram. Abu Nawas, yang merasa bersalah, menjelaskan bahwa itu hanyalah main-main dan dia tidak bermaksud merugikan siapapun. Malaikat itu kemudian tersenyum lembut. Kamu mungkin bermain-main, tapi kamu juga bijaksana. Sebagai ganjaran atas kecerdasanmu, aku akan memberikanmu Tasbih Emas ini dengan satu syarat, gunakanlah Tasbih ini untuk berdoa dan bersikir kepada Allah dengan tulus. Abu Nawas, yang merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan, setuju dengan syarat malaikat itu. Dia kembali ke toko perhiasan dan mengembalikan Tasbih Emas tersebut dengan permohonan maaf kepada pemiliknya. Sejak saat itu, Abu Nawas menggunakan Tasbih Emas itu setiap hari untuk berdoa dan bersikir. Dia belajar bahwa kecerdasan yang dimilikinya harus digunakan untuk kebaikan dan ketulusan, bukan untuk keuntungan pribadi semata. Dan setiap kali dia melihat Tasbih Emas itu, dia teringat akan pelajaran berharga yang dia dapatkan dari pengalaman yang tak terlupakan itu. Abu Nawas dan Harta Karun Di kawasan gurun yang panas dan tandus, terdapat sebuah desa kecil di mana Abu Nawas tinggal. Desa itu dikelilingi oleh cerita-cerita kuno tentang harta karun yang tersembunyi di dalam gua-gua tersembunyi di pegunungan. Penduduk desa percaya bahwa harta itu adalah milik dari zaman kuno, tinggalan dari peradaban yang telah lama punah. Suatu hari, berita tentang penemuan sebuah peta kuno yang konon menunjukkan lokasi harta karun itu menyebar dengan cepat di desa. Orang-orang mulai berbicara tentang siapa yang akan mencari harta itu, tetapi tidak ada yang berani melangkah keluar dari desa karena cerita-cerita tentang bahaya yang mengintai di gurun. Namun, Abu Nawas, dengan sifatnya yang penuh petualangan dan keberanian, tidak bisa diam. Dia melihat kesempatan untuk mencari kekayaan besar dan juga menyelidiki kebenaran di balik legenda itu. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari harta karun itu sendirian. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mempersiapkan diri dan memulai perjalanan menuju pegunungan. Dia mengikuti petunjuk di peta kuno itu, melewati gurun yang panas dan bebatuan yang terjal. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, dia terus maju dengan tekat yang kuat. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, Abu Nawas tiba di mulut sebuah gua yang dalam. Di dalamnya, dia menemukan ruang gelap yang dipenuhi dengan ratusan peti kayu dan barang-barang kuno yang berdebu. Tidak percayakan keberuntungannya, Abu Nawas mulai membuka peti-peti tersebut satu per satu. Namun, yang dia temukan bukanlah harta karun berkilauan seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, peti-peti itu berisi buku-buku kuno, peta-peta kuno, dan barang-barang lain yang tampaknya tidak berharga. Abu Nawas merasa kecewa, tetapi kemudian dia menyadari bahwa harta karun yang sebenarnya adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang tersembunyi di dalam barang-barang itu. Dengan semangat baru, Abu Nawas memutuskan untuk membawa barang-barang tersebut kembali ke desa. Dia berbagi pengetahuan yang dia dapatkan dengan penduduk desa, membantu mereka memahami nilai sejati dari harta karun yang sebenarnya. Sejak saat itu, Abu Nawas dihormati sebagai pahlawan di desa itu bukan karena harta karun yang dia temukan, tetapi karena kebijaksanaan dan pengetahuan yang dia bagikan dengan orang-orang. Dan cerita tentang petualangannya di gurun untuk mencari harta karun menjadi legenda yang terus diceritakan oleh generasi-generasi selanjutnya.